Intro Sebanyak 9 Panwaslu Desa ini dilantik oleh Komisioner Panwascam di Aula Kecamatan yang dihadiri Forkomi Cam Pangadegan Kesembilan Panwaslu Desa yang dilantik di Kecamatan Pangadegan ini merupakan bagian dari 239 Panwaslu Desa dan Kelurahan yang dilantik serentak di wilayah Purbalingga Sebelum dilantik Panwaslu Kelurahan dan Desa ini telah melewati berbagai tahapan tes seperti tes kesehatan, rohani, dan narkoba Setelah dilantik mereka akan bertugas di Kelurahan Desanya masing-masing mengawasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dan Pemilu 2019 Panwaslu Desa dan Kelurahan tersebut juga akan segera bertugas melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian serentak Setelah pelantikan kami akan menginstruksikan kepada jajaran kami khususnya Panwaslu Kelurahan dan Desa Terlantik akan segera melaksanakan pengawasan pada proses pemutahiran data pemilih yang akan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 20 Januari besok kami jajaran Panwaslu Kabupaten Purpalinga akan menginstruksikan kepada Panwaslu Desa Terlantik untuk mengawasi proses pencocokan dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh petugas pemutahiran data pemilih di masing-masing desa oleh Panwaslu Kelurahan Desa setempat di wilayah tugasnya Diharapkan setelah dilantik ke 239 Panwaslu Desa dan Kelurahan ini dapat segera bertugas mengawasi semua tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018 dan pemilu 2019 di desa masing-masing Dari Purpalinga, Tarnowo Satelit TV, Muartakan Dari Purpalinga, Ternyata dan Kelurahan